Assalamualaikum teman-teman di video kali ini seperti biasa ya teman-teman saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal room MIUI Global Stable versi 12.5.1.0 beberapa waktu lalu saya sudah membuat tutorial bagaimana cara install untuk room versi MIUI Cina yang 12.5 juga sama namun di video kali ini saya ingin memberikan tutorialnya kali ini untuk room yang versi MIUI Global yaitu versi MI Pilot Member dikarenakan di dalam forum itu diberitahukan atau dijelaskan untuk MIUI versi 12.5 ini mereka memberikan update hanya khusus untuk MI Pilot Member atau setara dengan akun-akun yang sudah mendaftarkan ke beta tester jadi mereka mendapatkan update lebih dulu dibandingkan update pada umumnya seperti contoh disini saya menggunakan room global MIUI Global versi 12.0.1 dan ini sudah Android 11 jadi buat teman-teman yang akan menginstal room MIUI Global versi 12.5 diharuskan dalam keadaan posisi room MIUI Global versi 12.0.1 melalui Facebook ya teman-teman jadi installnya itu harus melalui room Facebook sebelum teman-teman melakukan install room MIUI Global versi 12.5 melalui TWRP disini saya masih menggunakan room MIUI 12.0.1 ya teman-teman Android 11 dan ini saya menginstalnya melalui Facebook jadi buat teman-teman yang akan mencoba tutorial ini diharapkan untuk mengikuti step-step yang sudah saya berikan di video ini untuk cara install room melalui Facebook sudah saya buat juga videonya untuk link tutorialnya akan saya taruh di deskripsi video teman-teman bisa merubah versi roomnya menjadi versi room Facebook 12.0.1 di video tutorial tersebut oke sekarang langsung saja untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan disini teman-teman harus mempunyai yang namanya Magist Manager versi 23 dan room MIUI Merlin Global versi 12.5.1.0 yang terbaru jadi buat teman-teman yang tidak mendaftar sebagai MI Pilot Member bisa melakukan tutorial ini yaitu dengan cara step install atau install melalui TWRP dikarenakan untuk MI Pilot Member itu mereka mendapatkan update duluan melalui updater dan mereka juga bisa melakukan update manual melalui updater namun untuk yang bukan member dari MI Pilot atau MI Pilot tidak bisa melakukan update manual melalui updater jadi kita melakukan update atau install melalui TWRP oke sekarang kita masuk ke TWRP nya disini saya masuk TWRP melalui Magist Manager oke teman-teman untuk TWRP yang wajib digunakan yaitu versi TWRP dari LR Team China ya teman-teman tidak boleh melakukan install melalui TWRP lainnya kecuali menggunakan TWRP dari LR Team ini teman-teman dan dipastikan sebelum teman-teman melakukan tutorial install ini untuk kondisi baterai di atas 30% disini baterai saya 56% ya teman-teman oke sekarang kita lanjut ke proses installnya kita pilih menu wipe disini ya teman-teman kita pilih menu wipe dan sekarang kita pilih menu advance wipe yang kiri ini kita pilih seperti biasa dalvik, data, dan case dan sekarang kita bisa melakukan swipe seperti biasa kita tunggu dan kita kembali kita kembali lagi kita sekarang pilih ke format data kita ketik yes seperti biasa dan kita format oke teman-teman jika sudah sekarang kita kembali ke menu awal dan kita bisa langsung melakukan proses install ROMnya dikarenakan tadi kita sudah melakukan format data dan format datanya itu dia secara tidak langsung masih menggunakan vendor dari 1201 Android 11 jadi secara tidak langsung kita melakukan update manual melalui TWRP tidak melalui updater bedanya hanya disitu teman-teman oke kita install disini dan kita cari ROMnya disini saya menaruh di folder Merlin 12.5.1.0 dan kita bisa melakukan install ROMnya sekarang kita swipe seperti biasa kita tunggu proses installnya sampai selesai oke teman-teman ini proses installnya sudah selesai dan kita bisa pilih menu webcase Dalvik di bawah sini kita swipe seperti biasa dan yang terakhir kita install magis manajernya teman-teman dikarenakan kita menggunakan MIUI official jadi untuk supaya tidak hilang TWRP yang sedang kita pakai kita bisa menginstall dengan opsional magis manajernya supaya TWRP nya tetap ada jadi rekomendasi dari saya walaupun teman-teman tidak ingin akses root dan lain sebagainya saran dari saya rekomendasi nya tetap untuk flashing magis manajernya untuk menjaga-jaga agar tidak hilang TWRP nya oke sekarang kita pilih install magis manajernya seperti biasa kita swipe dan kita tunggu oke teman-teman sekarang kita pilih webcase Dalvik di bawah sini dan sekarang kita kembali ke menu awal kita pilih advance kita pilih close AVB 2 pastikan dua menu ini sudah tercek list dan kita swipe seperti biasanya dan yang terakhir teman-teman bisa melakukan reboot system kita tunggu sampai kembali menyala normal seperti biasanya oke teman-teman ini handphone nya sudah masuk ke room yang terbaru ya teman-teman MIUI 12.5 versi MIUI global sekarang saya akan melakukan setting-setting terlebih dahulu ya teman-teman oke teman-teman ini kita sudah masuk ke menu home screen nya dan disini ada magis manager karena kita habis flash kita pilih untuk download seperti biasa ya kita harus mendownload dulu walaupun kita sudah flash ini kita mendownload APK nya teman-teman ya disini kita izinkan seperti biasa sekarang dia waktunya lebih lama ya di atas 5 detik kalau sebelumnya hanya 5 detik sekarang sepertinya tadi 10 detik atau 9 detik gitu nah kita oke kita install magis manajernya dan kita matikan receive recommendation supaya tidak ada iklan dan sekarang kita kembali ke menu awal kita lihat bahwa room nya sudah berhasil dipakai ya ini ya sebentar terlalu terang ini ya teman-teman MIUI 12.5.1 oke teman-teman jadi buat teman-teman yang bukan di pilot member bisa melakukan tutorial ini untuk menginstall room MIUI global versi 12.5.1 untuk memory free nya itu kurang lebih segini ya teman-teman untuk free memory nya dan sistem yang kepakai kurang lebih 14 GB 14 GB atau mungkin dibulatkan 15 GB jadi teman-teman untuk yang akan menginstall room ini teman-teman harus install terlebih dahulu room facebook 1201 Android 11 setelah selesai lalu teman-teman install TWRP LR Team dan teman-teman bisa melakukan tutorial ini untuk flash atau install room 12.5 versi MIUI global oke teman-teman mungkin itu saja video tutorial kali ini jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MIUI 12.5 ini blur ini kan ya iya ini totus bar nya blur ini oke deh selamat menikmati